Tindakan patuh aswanyuan tidak diragukan lagi menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Energi kuat yang terpancar darinya cukup membuat semua orang gemetar ketakutan. Ini adalah kekuatan dari ahli alam umum ilahi. Dalam sekejap, cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan langsung memasuki zona terlarang. Saat cahaya ilahi keemasan memasuki zona terlarang, aura iblis yang muncul dari dalam juga semakin melemah. Ini bukan kekuatan penatua aswanyuan. Sebaliknya, patuh aswanyuan telah menggunakan semua yang dia miliki untuk secara paksa mengaktifkan segel zona terlarang dalam upaya untuk menekan aura iblis. Pertempuran tampaknya masih berlangsung. Di dua zona terlarang lainnya, tubuh Honggu dan Tong Tian bergetar bersamaan setelah tindakan patuh aswanyuan. Mereka memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan langsung terdiam. Dengan kultivasi mereka, mudah bagi mereka untuk merasakan tindakan patuh aswanyuan. Honggu dan Tong Tian mengangkat kepala dan menatap langit mendung, membiarkan hujan turun di wajah mereka. Mereka tidak menyangka patuh aswanyuan akan melakukan ini, tetapi sepertinya itulah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk membangkitkan kekuatan segel. Sesaat kemudian, Tong Tian perlahan berbalik. Dia melihat mayat-mayat berserakan di tanah dan darah mengalir seperti sungai. Dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang dari Lembah Suandao, dengarkan. Di masa depan, Lembah Suandao akan kembali menjadi ras pelindung, yaitu ras manusia saat ini. Tidak akan ada lagi Lembah Suandao sendiri. Banyak ahli Lembah Suandao terkejut saat mendengar kata-kata Tong Tian. Mereka tidak mengerti mengapa Tong Tian mengatakan hal seperti itu. Feng Hao, Feng Hao, karena kamu adalah harapan terakhir kami, aku akan mempercayakan Lembah Suandao kepadamu. Tong Tian mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Segera setelah itu, dia tertawa liar. Aura agung tiba-tiba muncul darinya. Ia pun memilih berjalan menuju kawasan terlarang selangkah demi selangkah dengan tekat yang tiada taraf. Pada saat yang sama, Hong Gu juga mengeluarkan perintah kepada semua orang di Soaring Skypik. Di masa depan, tidak akan ada lagi Soaring Skypik. Semua ahli dari Soaring Skypik akan secara otomatis bergabung dengan klan penjaga, yang merupakan klan manusia saat ini. Siapapun yang tidak taat akan dibunuh tanpa ampun. Melihat fluktuasi energi mengerikan yang datang dari dua zona terlarang, Hong Gu tersenyum dengan tenang. Ini adalah tanggung jawab mereka, tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Dia melirik ke arah zona absolut surga dan sepertinya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Samar-samar dia mendengar kata, Hong Meng. Sesaat kemudian, Hong Gu tiba-tiba berbalik dan memilih memasuki area terlarang juga. Ini adalah akhir dari sebuah era. Ketiganya bisa dikatakan ahli terkuat di era ini. Namun, pilihan ini juga merupakan takdir mereka. Mereka tidak dapat melarikan diri karena ini adalah misi mereka. Hidupku sebagai ganti kedamaian seumur hidup. Setelah Hong Gu meninggalkan kata-kata itu, dia memasuki area terlarang sendirian. Demikian pula, riak energi yang menakutkan juga muncul di tiga area terlarang dengan fluktuasi pertempuran yang kuat terus-menerus dipancarkan. Ketiga jenderal ilahi telah mengorbankan nyawa mereka demi stabilitas area terlarang. Semua ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dengan satu kaki. Menghadapi zona terlarang, kebanggaan zaman ini rela memorbankan dirinya demi dunia. Di zona absolut surga, tubuh Hong Gu gemetar saat dia melihat kekejauhan dengan ekspresi rumit. Terbukti, selain Pak Tua Suanyuan, yang lain juga mengambil pilihan yang sama, termasuk Tong Tian dan Hong Gu. Penguasa baik dan jahat tetap diam dengan tangan terkepal. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Air mata mengalir di wajah Feng Hao saat dia menyaksikan adegan tragis itu. Pak Tua Suanyuan, Tong Tian, dan Hong Gu telah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ketiga orang tua ini jelas tahu bahwa tidak mungkin membuka segel dengan kekuatan mereka sendiri, namun mereka tetap memilih untuk membuang nyawa mereka. Sovereign of Primordial Chaos perlahan berbicara dengan suara serak. Pandangannya berangsur-angsur berubah dan menjadi lebih tegas. Tumbuh di era yang sama, bersinar terang di era yang sama. Ini pilihanmu, dan juga pilihanku. Saat suara Primordial Chaos Sovereign terdengar, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Jubahnya berkibar dengan ekspresi tenang di wajahnya. Penguasa Kekacauan Primordial, Feng Hao meraung. Dia tidak percaya bahkan penguasa Kekacauan Primordial akan melakukan ini. Harganya terlalu mahal. Penguasa Baik dan Jahat tersenyum dengan santai. Mungkin era ini bukan milik kita lagi. Setelah itu, Penguasa Baik dan Jahat pun memilih masuk ke zona terlarang. Jelas sekali, keputusannya sama dengan Penguasa Kekacauan Primordial. Penguasa Baik dan Jahat, kenapa kalian melakukan ini? Feng Hao merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Dialah yang seharusnya menanggung semua ini. Penguasa Kekacauan Primordial, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti. Auranya sangat kuat. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia harus menghentikan semuanya dengan cara apapun. Bagaimanapun, ini adalah misi mereka. Feng Hao, aku sebenarnya sudah meramalkan bahwa kamu akan muncul di benua bela diri sejati sejak lama. Akulah yang meninggalkan ramalan itu. Penguasa Kekacauan Primordial berkata perlahan, Sekarang, saya akan menggunakan kekuatan terakhir saya untuk membuat ramalan. Saat suaranya jatuh, beberapa sambaran petir besar tiba-tiba melintas di langit yang gelap. Kemudian, adegan demi adegan melintas melewati Penguasa Baik dan Jahat. Adegan itu berkedip-kedip begitu cepat hingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, sesaat kemudian, Penguasa Kekacauan Primordial tersenyum. Dia melihat apa yang ingin dia lihat. Dia menatap Feng Hao dan berkata, Hiduplah dengan baik. Kamu memikul semua harapan di pundakmu. Setelah mengatakan itu, Penguasa Kekacauan Primordial tiba-tiba berbalik dan memasuki zona terlarang bersama Penguasa Baik dan Jahat. Fluktuasi energi mengerikan dari zona terlarang semakin kuat. Hujan deras terus berlanjut. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, pada saat yang sama, di dua zona terlarang lainnya, Lembah Suandao, Puncak Lingxiao, dan Klan Penjaga, Penguasa dari ketiga kekuatan ini terdiam sejenak. Mereka telah membuat pilihan yang sama. Hidupku sebagai ganti kedamaian seumur hidup. Inilah pemikiran di dalam hati mereka. Ini mewakili jatuhnya sebuah era, dan juga awal dari sebuah era baru. Namun, bagi Feng Hao, harga ini terlalu mahal. 2932. Para ahli yang mampu membuat keputusan seperti itu tanpa ragu-ragu, tanpa kecuali, adalah para ahli yang maha tinggi. Klan Penjaga, Lembah Suandao, Puncak Lingxiao, dan ahli makhluk tertinggi lainnya yang telah ada sejak lama semuanya memilih tindakan yang sama tanpa kecuali. Karena, sejak lelaki tua Suanyuan, Tongtian, dan yang lainnya memasuki zona terlarang, meskipun mereka untuk sementara menekan pemberontakan di zona terlarang, dibandingkan dengan situasi keseluruhan, kekuatan yang mereka miliki masih belum cukup. Tiga ahli alam umum ilahi mengorbankan hidup mereka untuk memasuki zona terlarang, diikuti oleh puluhan ahli yang maha tinggi, segera menciptakan lagu kemakmuran yang tragis. Feng Hao mengalami kebingungan. Dia melihat ke zona terlarang, cahaya ilahi yang terus berkedip, serta fluktuasi energi yang agung dari para ahli ini. Mungkin ini adalah pertarungan terakhir mereka. Ini mewakili akhir suatu era. Demi perdamaian dunia, setiap orang wajib melakukannya tanpa ragu-ragu. Kenapa-kenapa? Feng Hao bergumam, melihat mayat-mayat berserakan di sekelilingnya, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Kali ini, dapat dikatakan bahwa semua kekuatan teratas dari tiga zona terlarang besar telah mengorbankan nyawa mereka untuk mencegah ledakan di zona terlarang tersebut. Mereka yang memilih memasuki area terlarang telah membakar sisa kekuatan mereka. Di antara mereka adalah lelaki tua Suanyuan, yang terkenal di seluruh dunia. Namun, ada juga beberapa tetua tanpa nama seperti tetua wali. Saat ini, untuk mencegah ledakan di zona terlarang, mereka telah mengorbankan diri mereka sendiri. Feng Hao menengadah ke langit dan melolong sedih. Beberapa ahli ras manusia di sekitarnya terdiam. Hujan deras masih tak henti-hentinya menerpa wajah semua orang, namun tidak membuat mereka berkedip. Ekspresi semua orang sangat serius, diam-diam menyaksikan cahaya ilahi meletus di zona terlarang. Itu adalah cahaya terakhir dalam kehidupan banyak ahli. Setelah melolong panjang, Feng Hao tanpa daya berlutut di tanah, diam-diam menundukkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap jauh ke dalam tanah. Dia merasa sangat bersalah. Iya, jika bukan karena pilihannya, kejadian ini tidak akan terjadi. Jika dia bisa menemukan keberadaan makhluk iblis itu sebelumnya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Jika dia bisa menemukan cara untuk menghadapi para penggarap iblis, mungkin lebih banyak ahli tidak akan mengorbankan nyawa mereka. Tidak terlalu banyak, seandainya semuanya sudah terlambat. Tanpa disadari, dua aliran air mata muncul di sudut mulut Feng Hao. Jika dia bisa, dia lebih suka menjadi seperti para ahli itu dan memasuki zona terlarang. Dia akan melepaskan cahaya terakhirnya sama seperti mereka. Tapi dia tidak bisa, karena dia memikul harapan semua orang. Lembah Suandao, Puncak Ling Xiao, dan klan penjaga, penguasa tiga kekuatan besar memilih untuk menaruh harapan terakhir mereka pada Feng Hao. Tidak peduli apa, Feng Hao harus membawa harapan mereka dan terus hidup. Hujan deras terus berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Mungkin satu jam, atau mungkin satu hari penuh. Segera, hujan mulai berhenti secara bertahap, dan awan gelap perlahan-lahan terkoyak. Sinar matahari yang cemerlang menyinari tiga zona terlarang yang seperti api penyucian. Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sinar matahari pertama setelah bencana itu. Namun, saat ini, pemandangan aneh terjadi. Saat sinar matahari merobek awan gelap, mayat para penggarap iblis yang berserakan di tanah di sekitarnya secara bertahap berubah menjadi gumpalan asap putih. Mereka terus-menerus menghilang, seolah-olah sedang dimurnikan oleh terik sinar matahari. Feng Hao perlahan berdiri dan melihat asap putih yang terus mengepul di sekelilingnya. Saat dia melihat ke atas, banyak mayat yang berserakan di sekelilingnya semuanya berubah menjadi ketiadaan saat ini. Beberapa saat kemudian, setidaknya seratus ribu mayat para penggarap iblis di luar zona terlarang langit absolut semuanya telah berubah menjadi ketiadaan. Seolah-olah mereka telah dimurnikan dari kejahatan dan tidak ada lagi di dunia. Namun, riak energi yang berasal dari tiga zona terlarang telah meredah. Tidak ada lagi lolongan sedih, tidak ada lagi aura iblis yang melonjak, tidak ada lagi cahaya ilahi yang menyilaukan, dan tidak ada lagi riak energi yang tak terbatas. Seolah-olah semuanya kembali sunyi. Namun, ekspresi sedih muncul di wajah Feng Hao. Dia langsung berlutut dengan satu kaki ke arah zona terlarang dan tetap diam. Pakar ras manusia di belakangnya juga melakukan hal yang sama. Mereka mengungkapkan rasa hormat mereka yang sebesar-besarnya kepada para ahli yang telah mengorbankan diri mereka demi perdamaian dunia. Hidupku sebagai ganti kedamaian seumur hidup. Feng Hao menggumamkan kata-kata ini pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia perlahan berdiri. Kekacauan di tiga zona terlarang besar bisa diatasi untuk sementara. Pengorbanan banyak ahli dapat dianggap sebagai menekan kebencian para penggarap iblis, sehingga segel tersebut tetap ada. Namun, meski tidak memasuki area terlarang, Feng Hao bisa merasakan bahwa segel area terlarang tidak lagi sekuat sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa jika nihiliti imortal tidak mengambil tindakan terakhir kali, kekacauan kali ini tidak akan ada gunanya bahkan jika begitu banyak ahli yang dikorbankan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Feng Hao melambaikan tangannya. Segera setelah itu, sebagian dari orang-orang tetap tinggal untuk menjaga zona terlarang, sementara sisanya mengikutinya kembali ke Akademi Surgawi Ras Manusia. Ketika Feng Hao kembali ke Akademi Surgawi, dia menemukan bahwa para ahli yang telah pergi ke dua zona terlarang besar lainnya, termasuk para ahli dari Lembah Suandao dan Puncak Lingxiao, semuanya telah berkumpul di Ras Manusia. Mereka semua menunggu kembalinya Feng Hao. Ini karena perintah terakhir dari dua vaksi hegemon adalah mereka bergabung dengan Ras Manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak berani ditolak oleh siapapun. Kami memberi penghormatan kepada para pelindung. Setelah melihat Feng Hao kembali, banyak ahli berlutut dengan satu kaki. Silahkan berdiri. Aku merasa tidak nyaman melihat semua orang membungkus sedemikian rupa. Feng Hao juga berbicara dengan suara rendah. Namun, para ahli menggelengkan kepala. Salah satu guru ilahi dari Lembah Suandao berkata dengan suara rendah, penguasa telah memerintahkan bahwa mulai sekarang, Lembah Suandao tidak akan ada lagi. Semua orang dari Lembah Suandao akan bergabung dengan pelindung. Benar, hal yang sama berlaku untuk Puncak Lingxiao. Kami akan mematuhi perintah terakhir penguasa. Guru ilahi lainnya dari Puncak Lingxiao berkata dengan nada yang sama. Ternyata mereka sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Feng Hao tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Great Ancient dan Sky Ridge Peak akan mempercayakan pasukannya masing-masing kepada Feng Hao. 2933 Mohon setuju, pelindung. Namun, para ahli dari dua vaksi penguasa semuanya mengatakan hal yang sama. Jika Feng Hao tidak setuju, mereka tidak akan bangun. Ini. Feng Hao terjebak dalam dilema. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Namun saat ini, beberapa orang samar turun dari luar Elysium. Ternyata itu adalah Lehuang dan yang lainnya. Lehuang, kenapa kamu ada di sini? Feng Hao cukup terkejut. Le Tian dan yang lainnya datang bersama Lehuang. Mereka bisa dikatakan sebagai kekuatan terakhir dari puncak Ling Xiao. Feng Hao, kita sudah tahu tentang masalah ini. Ini adalah perintah terakhir dari penguasa. Kamu harus setuju. Lehuang dan yang lainnya berbicara dengan ekspresi muram. Tidak ada keraguan bahwa kekacauan di area terlarang telah melukai dua vaksi penguasa secara serius. Paragon jatuh satu per satu, dan bahkan beberapa paragon pun tumbang. Ternyata inilah yang terjadi ketika Tong Tian dan yang lainnya mengetahui bahwa Feng Hao akan menjadi pelindung baru. Bertepatan dengan kekacauan di area terlarang, mereka juga berpikir bahwa skenario terburuknya adalah mereka tidak akan pernah kembali. Namun, kedua vaksi penguasa tidak bisa menghilang hanya karena ini. Mereka harus mempercayakan harapan mereka kepada seseorang yang dapat memikul harapan mereka. Tidak banyak orang di dua vaksi penguasa yang bisa melakukan ini. Bahkan generasi muda dari Lembah Dao yang mendalam dan puncak Ling Xiao tidak dapat memikul harapan ini. Hanya ada satu orang, dan itu adalah Feng Hao. Orang yang telah membuka belenggu garis keturunan, Patriar Keras Manusia, Feng Hao, yang membawa harapan terakhir dari dua vaksi penguasa. Feng Hao adalah satu-satunya yang bisa memikul harapan dari dua vaksi penguasa. Tidak ada orang lain yang bisa. Oleh karena itu, era primordial dan era Tong Tian telah dipersiapkan untuk ini. Mereka mengizinkan Feng Hao mengambil alih dua vaksi penguasa. Ini adalah satu-satunya cara untuk menstabilkan perluasan dua vaksi penguasa. Feng Hao tetap diam. Setelah beberapa saat, dia berpikir keras. Tidak diragukan lagi ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Terlebih lagi, dia tahu bahwa begitu dia menganggupkan kepala dan menyetujuinya, dia harus memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tidak hanya klan penjaga, tetapi juga Lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao. Ketiga kekuatan besar ini bisa dikatakan mencakup seluruh dunia penglai. Lebih penting lagi, umat manusia pada dasarnya telah menjadi pemimpin dari seratus ras di benua seratus ras. Dengan kemunculan makhluk iblis kali ini, ras yang tersisa menganggap umat manusia sebagai harapan terakhir mereka. Dengan kata lain, selama Feng Hao setuju, dia akan menjadi penguasa dunia yang sebenarnya. Di dunia penglai dan benua seratus klan, hanya dialah yang berkuasa. Di masa lalu, dunia penglai memiliki klan penjaga, tetapi mereka tidak peduli dengan urusan duniawi. Mereka tidak mempunyai pemikiran untuk menjadi penguasa dunia. Namun, dua faksi penguasa, Lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao, saling melindungi, sehingga mereka tidak akan bisa berkuasa. Terlebih lagi, masih ada ancaman yang tidak terlihat, para dewa. Situasi di benua seratus ras sedikit lebih baik. Melalui kerja keras Feng Hao selama bertahun-tahun, dia terus meningkatkan budidayanya. Seiring dengan ini, status ras manusia meningkat. Mereka tidak hanya melampaui kejayaan mereka sebelumnya, mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda menjadi pemimpin dari seratus ras. Namun, selama dia menganggupkan kepalanya hari ini, benua seratus ras dan dunia penglai akan memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Feng Hao, permaisuri musik berkata perlahan, aku tahu ini sulit bagimu, tapi tidak ada yang lebih cocok daripada kamu. Semua paragon memilihmu, dan itu membuktikan kamu memiliki kemampuan untuk memikul beban harapan ini. Dia mengalihkan pandangannya ke banyak ahli yang hadir dan menarik nafas dalam-dalam. Dunia penglai tidak mungkin tanpa penguasa bahkan untuk satu haripun. Terlebih lagi, kekacauan di wilayah terlarang telah sangat melemahkan kekuatan segel. Kita perlu mengkonsolidasikan seluruh kekuatan kita. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan jika terjadi sesuatu di wilayah terlarang lagi. Feng Hao tiba-tiba tersadar ketika mendengar ini. Ya, Kaisar Lebenar, meski kekacauan di kawasan terlarang sudah meredah, harga yang harus dibayar adalah hancurnya kejayaan para ahli generasi sebelumnya. Berdasarkan situasi wilayah terlarang saat ini, tidak akan ada masalah apapun dalam jangka pendek. Namun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi dalam seratus tahun, atau bahkan jika dewa turun ke dunia ini lagi. Pada saat itu, masalah yang harus dihadapi Feng Hao akan menjadi lebih merepotkan. Karena itu masalahnya, aku setuju. Namun, para ahli Lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao tidak akan sepenuhnya bergabung dengan klan pelindung. Feng Hao merenung sejenak sebelum perlahan berkata, meskipun Lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao terpisah dari klan pelindung bertahun-tahun yang lalu, mereka telah membentuk entitas mereka sendiri. Maksudku adalah agar hubungan antara Lembah Suandao, Puncak Ling Xiao, dan klan pelindung tetap sama. Sebaliknya, aku akan membentuk aliansi 10 ribu ras untuk melindungi keselamatan dunia. Feng Hao perlahan mengungkapkan pikirannya. Bukannya dia tidak mau menerima kedua vaksi tersebut, tapi begitu ketiga vaksi bergabung, akan ada banyak masalah pelik. Feng Hao sangat jelas bahwa mereka tidak punya waktu untuk menangani masalah yang akan timbul dari merger. Masalah perpaduan antara klan pelindung dan umat manusia masih belum terselesaikan sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak cocok bagi kedua vaksi untuk berpartisipasi. Adapun Lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao, Anda dapat memilih penerus baru untuk mewarisi warisan yang ditinggalkan Nenek Moyang Anda. Feng Hao berkata dengan suara rendah, hanya dengan cara ini kita dapat menggabungkan semua kekuatan dalam waktu sesingkat mungkin dan menghadapi masalah wilayah terlarang bersama-sama. Le Huang dan yang lainnya saling memandang, tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Sisi Ling Xiao pik secara alami dipimpin oleh Le Huang dan yang lainnya, sedangkan Sisi Lembah Suandao dipimpin oleh Huang Fu Shuang. Dapat dikatakan bahwa para ahli generasi tua dari dua vaksi penguasa ini semuanya telah jatuh. Mereka telah membayar terlalu mahal atas kekacauan di wilayah terlarang. Saat ini, kedua vaksi penguasa hanya memiliki sebagian dari yayasan mereka yang tersisa untuk menjaga wilayah terlarang. Para ahli ini semuanya berada di atas tahap master ilahi, tetapi jumlah mereka tidak banyak. Baiklah, karena kamu mengatakannya seperti ini, pasti ada alasan di baliknya. Le Huang berkata dengan suara rendah, tetapi masalah ini perlu didiskusikan dengan para tetua yang tersisa. Feng Hao mengangguk. Dalam tiga hari, saya akan kembali ke dunia penglai. Saat itu, kita bertiga bisa duduk dan mendiskusikannya. 2934 Bagaimanapun, legenda dari dua organisasi penguasa telah mati, dan kekacauan di wilayah terlarang untuk sementara telah meredah. Sebaliknya, mereka tidak mampu untuk bersantai. Ketika para ahli dari dua organisasi penguasa berangsurang surmati, beberapa kentang goreng tidak dapat dihindari untuk mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menimbulkan masalah. Namun, yang perlu mereka lakukan adalah mencegah munculnya masalah ini. Pada saat ini, situasi yang dihadapi Feng Hao di benua seratus ras tidak lebih baik. Setelah pertempuran di wilayah terlarang, para pembudidaya yang telah terinfeksi oleh kehadiran iblis telah lenyap sepenuhnya. Namun, akibatnya adalah lebih dari 30 ras telah menghilang dari seratus ras benua. Ini adalah kerugian yang sangat besar bagi seratus ras benua. Namun, ras yang tersisa telah lama pindah ke wilayah dekat ras manusia dalam upaya mencari perlindungan. Dalam situasi saat ini, Feng Hao merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan seratus ras benua jatuh ke dalam kekacauan. Dia membutuhkan solusi. Aliansi 10.000 ras yang dia usulkan sebelumnya adalah solusi yang sangat bagus. Dia akan mengizinkan ras yang tersisa untuk bergabung dengan aliansi 10.000 ras. Setiap anggota aliansi akan menerima bantuan dari semua ras di aliansi. Apa yang diinginkan Feng Hao adalah agar kekuatan seratus ras benua benar-benar menyatu menjadi satu kesatuan. Mereka tidak lagi seperti sepiring pasir lepas. Feng Hao pernah berpikir untuk membuat mereka tunduk pada ras manusia. Namun, dia juga sudah memikirkannya. Mengingat situasi saat ini, memang tidak sulit untuk membuat ras lain tunduk pada ras manusia. Namun, hal itu akan menjadi benih masalah bagi mereka di kemudian hari. Ras manusia saat ini telah menjadi ras pelindung, ras pelindung sejati. Tanggung jawab ras pelindung adalah untuk melindungi, bukan untuk berdiri di atas seratus ras benua. Ras pelindung memiliki kemandiriannya sendiri, dan tidak dapat secara paksa mengganggu fusi seratus ras benua. Kerugiannya tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Akibatnya, jika dia mendirikan aliansi 10 ribu ras dan mengizinkan ras lain untuk bergabung, semua ras dalam aliansi tersebut harus mematuhi tanpa syarat ras pelindung, yaitu ras manusia saat ini. Dalam keadaan normal, ras pelindung tidak akan mencampuri urusan ras lain. Ini tidak hanya akan menjaga independensi klan penjaga, tapi juga menghindari banyak masalah. Dunia ini milik jutaan ras. Itu tidak pernah menjadi milik satu orang atau satu kekuatan pun. Feng Hao memahami hal ini dengan sangat baik. Bahkan jika dia bisa membuat seratus ras tunduk padanya dan secara langsung menjadikan ras manusia sebagai pemimpin dari seratus ras, itu tidak ada artinya. Umat manusia telah menyaksikan kejayaan masa lalu mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang kultifator, tidak mungkin mereka ada selamanya. Feng Hao adalah pilar dukungan bagi umat manusia, serta pilar dukungan bagi benua seratus ras. Selama Feng Hao masih ada, dia bisa menekan segalanya. Namun, dalam seribu atau sepuluh ribu tahun, dunia masih tanpa ampun. Pada saat itu, begitu sesuatu terjadi pada Feng Hao, benua seratus ras akan mengalami kekacauan total. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, mereka perlu mempertahankan kebiasaan melindungi umat manusia, dan dengan demikian, mereka dapat terus melindungi umat manusia. Setelah mengirim kelompok Kaisar Le dengan tatapannya, Feng Hao mulai menangani masalahnya sendiri yang rumit. Mungkin tidak ada lagi penguasa di benua seratus ras. Selain dia, hanya ada dewa ilahi. Masih banyak ahli dalam umat manusia. Ada kelompok Xian, R, serta kelompok Huang Yuntian dan Liu Chanyan. Ini juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Pada saat ini, semua kekuatan ras manusia yang tersisa dikumpulkan di Akademi Surgawi. Secara keseluruhan, ras manusia tidak mengalami kerugian yang besar. Bagaimanapun juga, pihak yang menanggung akibatnya adalah dua kekuatan hegemonik dan ahli dari generasi sebelumnya yang melindungi ras manusia. Hitung berapa banyak ras yang tersisa di benua seratus ras. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Mereka perlu segera membentuk aliansi selagi situasi masih dalam kendali mereka. Ini adalah cara raja. Masih ada 65 ras. Sekitar 20 di antaranya telah berpindah ke sekitar ras manusia. Kata Huang Yuntian acuh tak acuh. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, mintalah seseorang untuk memberitahu 65 klan. Masing-masing klan akan mengirim perwakilan dan berkumpul di Akademi Surgawi besok untuk mendirikan aliansi klan segudang. Huang Yuntian dan yang lainnya saling memandang. Segera setelah itu, mereka berkata dengan ragu-ragu, aliansi 10 ribu ras agak terlalu lunak. Itu tidak akan mampu menekan beberapa ras yang merepotkan. Iya, metode Feng Hao ini tidak dianggap keras kepala. Bahkan bisa dikatakan lembut. Jika itu adalah Huang Yuntian dan yang lainnya, pikiran pertama mereka adalah mengumpulkan semua ras yang tersisa dan memaksa mereka untuk tunduk pada ras manusia. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Benua seratus ras baru saja mengalami perubahan drastis. Jika belum terbiasa, harus melakukan sesuatu yang besar lagi. Jangan lupa bahwa umat manusia bukanlah ras manusia yang sederhana. Misi melindungi ras kita. Oleh karena itu, Anda harus mengubah pola pikir Anda pada waktu yang tepat. Wajah Huang Yuntian memerah saat mendengar ini. Dia memang tidak memikirkan hal ini. Tentu saja, jika ada ras lain yang merasa tidak perlu bergabung dengan aliansi, kita bisa mengabaikannya. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Ras apapun yang menghalangi pembentukan aliansi akan dihukum sebagai peringatan bagi ras lain. Feng Hao menyipitkan matanya. Meskipun membangun aliansi 10 ribu ras bukanlah metode yang kuat, bukan berarti Feng Hao tidak punya cara lain. Aliansi 10 ribu ras harus dibentuk. Tidak apa-apa jika beberapa balapan tidak berpartisipasi, tapi dia tidak akan sopan jika masih menimbulkan masalah. Huang Yuntian dan yang lainnya mengangguk setuju. Meskipun ras manusia tidak bisa dikatakan sebagai yang terkuat di dunia, tidak mungkin menemukan ras yang dapat melawan mereka di benua 100 ras setelah kekacauan makhluk iblis. Aku akan menyampaikan perintahnya sekarang. Huang Yuntian berdiri dan mengangguk. Masalah ini tidak bisa ditunda. Sudah waktunya bagi 100 ras benua untuk bekerja sama dan melawan makhluk iblis. Meski tidak ada bahaya sekarang, bukan berarti akan seperti ini selamanya. Jika ada masalah yang muncul di tanah terlarang dalam waktu 100 tahun, mungkin tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Feng Hao mengangguk. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata kepada yang lain, saya ingin melihat apakah ada catatan tentang keberadaan makhluk iblis dalam umat manusia. 2935 Mengenai makhluk iblis, ada beberapa catatan dalam umat manusia. Pada saat ini, Liu Chanyan perlahan membuka mulutnya dan berkata, itu adalah gua yang ditemukan oleh Lord Void Divine Lord selama salah satu sesi pelatihannya. Di dalamnya terdapat warisan yang ditinggalkan oleh seorang ahli kuno, dan juga mencatat beberapa rahasia kuno. Lord Void Divine Lord pernah berkata bahwa asal-muasal makhluk iblis tidak sesederhana itu. Namun, umat manusia pada saat itu masih jauh dari kemampuan untuk melakukan kontak dengan zona terlarang, sehingga tidak tenang. Mata Feng Hao langsung berbinar saat mendengar ini. Dia langsung bertanya, di mana tempat itu? Liu Chanyan mengangkat bahunya, itu di bawah Akademi Surgawi. Di bawah Akademi Surgawi, Feng Hao sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia agak heran. Itu sebenarnya tersembunyi di bawah Akademi Surgawi. Ya, saat itu, Lord Void Divine Lord sengaja menyembunyikan rahasia ini dan tidak membiarkan informasi apapun menyebar. Liu Chanyan menganggup dan berkata, Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi dan melihat-lihat. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tertinggal di tempat itu, tetapi ada beberapa catatan mengenai makhluk iblis. Oke, ayo pergi. Feng Hao segera berdiri. Segera setelah itu, dia memberikan beberapa instruksi lain, dan di bawah pimpinan Liu Chanyan, mereka tiba di area terlarang di Akademi Surgawi. Tempat ini didukung oleh puncak gunung, dan biasanya tergolong kawasan terlarang. Tidak banyak orang yang bisa mendekatinya. Dikatakan bahwa ini adalah tempat di mana Dewa Kekosongan Dewa Ilahi memahami Dao. Namun kenyataannya, itu adalah untuk menyembunyikan apa yang terjadi di dalam gua. Liu Chanyan perlahan berkata, Saya telah melepas segelnya, Anda bisa masuk. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Itu adalah puncak gunung yang mengjulang tinggi, dan ada patung Dewa Nihiliti. Jika Liu Chanyan tidak memberitahunya tentang hal itu hari ini, dia tidak akan tahu bahwa ada rahasia yang tersembunyi di tempat ini. Segera, Feng Hao naik ke puncak gunung. Di pinggang gunung, dia melihat pintu masuk ke sebuah gua. Dia langsung masuk, dan aura kuno segera menyerang indranya. Itu tampak seperti gua sederhana, dan tidak ada yang aneh di dalamnya. Sesaat kemudian, Feng Hao memperhatikan ada banyak tulisan tangan di dinding gua. Itu jelas merupakan beberapa catatan, dan Feng Hao mulai memeriksanya satu per satu. Bagaimanapun, ini terkait dengan asal-usul makhluk iblis. Dari pintu masuk gua, Feng Hao juga memahami bahwa pemilik asli hunian gua ini adalah seorang kultifator yang mudah tertular aura makhluk iblis di zaman dahulu. Namun, dia berada di alam roh abadi. Dia tahu bahwa setelah dia menjadi iblis, dia memilih untuk hidup mengasingkan diri sebelum aura iblis di tubuhnya meletus sepenuhnya agar tidak membawa bencana ke dunia. Dia menyegel semua budidayanya dan bersembunyi di gua ini selama ribuan tahun. Pada akhirnya, dia perlahan-lahan meninggal dalam posisi duduk. Secara kebetulan, ahli alam roh abadi ini pernah mengalami era pangu ilahi. Bisa dikatakan dia telah menyaksikan era divine pangu, dan juga menyaksikan zaman kegelapan ketika makhluk iblis muncul. Adapun pertempuran para dewa berikutnya, tidak ada petunjuk di sini. Kemungkinan ahli ini telah memilih untuk menyegel budidayanya sejak lama untuk menghindari pertempuran para dewa. Setelah membaca setengah hari, Feng Hao akhirnya selesai membaca semua yang terekam di dinding batu. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti bagaimana makhluk iblis itu muncul. Di zaman kuno, sebelum kekacauan utama terbentuk, dan sebelum dunia lahir, dua tubuh spiritual lahir dalam kekacauan utama. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kedua tubuh spiritual ini mencapai kemampuan ilahi tertinggi. Yang satu disebut pangu, dan yang lainnya disebut nua. Namun, seiring bertambahnya usia pangu, dia mulai bosan dengan kekacauan yang mendasar. Suatu hari, kapak dewa di tangannya membelah kekacauan utama, membentuk langit dan bumi, sementara nua menciptakan banyak sekali ras, mengisi dunia dengan vitalitas. Lebih jauh lagi, dia menganugerahkan teknik budidaya kepada ras-ras ini, dan secara bertahap, situasi yang berkembang pun terbentuk. Namun penyebab bencana tersebut telah lama terkubur. Tidak ada yang tahu apa yang terkandung dalam primal chaos, dan bahkan pangu dan nua, yang lahir dalam primal chaos, pun tidak mengetahuinya. Namun, ketika define pangu menciptakan dunia, sebuah retakan muncul di kekacauan utama. Namun, ujung lain dari celah tersebut mengarah ke dunia lain, ruang yang mirip dengan dunia saat ini. Ini karena ia mengikuti aturan langit dan bumi. Semuanya memiliki dua sisi, dan kekacauan utama tidak terkecuali. Dalam kekacauan utama, pangu dan nua lahir. Demikian pula, mereka bukan satu-satunya yang lahir dalam kekacauan utama. Ketika define pangu menciptakan dunia baru, sebuah dunia baru secara alami muncul di ujung lain dari kekacauan utama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dunia itu dipenuhi kegelapan, kedinginan, dan segala makhluk jahat. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan oleh define pangu dan yang lainnya adalah dunia terang, dan di sisi lain adalah dunia kegelapan. Ini adalah kekacauan yang paling mendasar. Di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Bahkan define pangu tidak dapat membalikkan keadaan ini. Seiring berjalannya waktu, masalah secara bertahap muncul di celah yang diciptakan oleh primal chaos, memungkinkan makhluk dari dunia gelap turun secara diam-diam. Meskipun dewa pangu dan yang lainnya menemukannya lebih awal dan menutup celah tersebut sesegera mungkin, makhluk yang turun telah menyebabkan banyak kekacauan. Makhluk-makhluk dari dunia gelap dapat terus-menerus menulari diri mereka sendiri dengan kejahatan. Begitu seseorang terinfeksi oleh auranya, dia akan menjadi bonekanya dan kehilangan kesadaran. Sisi gelap dalam hati seseorang akan tergali seluruhnya. Ini adalah era kuno yang sebenarnya, era sebelumnya yang bahkan dewa kekosongan belum muncul. Kemudian, define pangu dan define empress nuwa mulai berurusan dengan makhluk dari dunia gelap. Namun, mereka menemukan bahwa meskipun mereka bergabung, mereka tidak dapat sepenuhnya memusnahkan makhluk-makhluk ini. Terlebih lagi, makhluk dari dunia gelap ini telah menyebabkan kekacauan besar. Bahkan beberapa ahli tahap roh surgawi terinfeksi dan berubah menjadi penggarap iblis yang kuat. Menghadapi situasi ini, Kierar Pangu juga tidak berdaya. Kemudian, dia menghabiskan semua yang dia miliki untuk menyegel sepenuhnya makhluk-makhluk dari dunia gelap, membentuk tiga area terlarang besar. Setelah dewa-dewa pangu kembali ke primal keos, permaisuri dewa Dewi Nuwa memimpin para ahli yang tersisa untuk memulai pertempuran terakhir dengan para penggarap iblis. Inilah yang disebut pertempuran para dewa. Namun, permaisuri ilahi Dewi Nuwa membayar harga yang sangat mahal dalam pertempuran itu sebelum dia akhirnya memusnahkan para penggarap iblis. Para ahli tahap roh abadi di bawahnya meninggal satu demi satu. Permaisuri ilahi Dewi Nuwa juga berduka. Setelah meninggalkan warisan, dia juga kembali ke primal keos. Harga yang dibayar dewa pangu untuk menekan makhluk-makhluk dari dunia gelap adalah kembali ke primal keos. Permaisuri ilahi Dewi Nuwa membunuh para penggarap yang terinfeksi aura iblis dan melancarkan pertempuran para dewa sebelum kembali ke primal keos. Ukiran di dinding sudah menghilang, tapi Feng Hao berpikir keras. Bisa dibilang kali ini, dia akhirnya memahami beberapa misteri zaman kuno, termasuk asal-muasal makhluk iblis tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Jadi itulah yang terjadi. Makhluk iblis itu datang dari dunia gelap lainnya. Pada saat yang sama, Feng Hao juga berpikir keras. Meskipun dia tahu asal-muasal makhluk iblis itu, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saat itu, bahkan Dewa Pangu pun tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka. Dia tahu bahwa makhluk iblis itu sangat sulit untuk dihadapi. Saat itu, dia tidak bisa membunuh mereka dan hanya bisa memilih untuk membentuk zona terlarang untuk menyegel mereka. Belum lagi sekarang, kecuali ahli lain seperti Dewa Pangu muncul, akan ada peluang untuk membalikkan keadaan. Pasti ada alasan mengapa Dewa Pangu memilih tiga zona terlarang saat itu. Saat Feng Hao merenung, sebuah cahaya tiba-tiba melintas di benaknya. Mungkin inilah yang selalu ingin dia ketahui. Ketiga zona terlarang itu terletak di tiga lokasi berbeda. Namun Dewa Pangu pasti punya alasan tersendiri memilih membuka zona terlarang di tempat seperti itu. Saat pemikiran ini muncul, Feng Hao juga ingin memperhatikan tiga zona terlarang untuk melihat apakah dia bisa menemukan misteri di dalamnya. Mungkin, dia bisa menemukan cara untuk menghadapi makhluk iblis itu. Ini bukan lagi zaman kuno. Bahkan bisa dikatakan ini adalah era terburuk bagi mereka. Para ahli dari generasi sebelumnya semuanya telah jatuh, tetapi generasi baru hanya memiliki Feng Hao yang membawanya. Selain dia, tidak ada pemuda berprestasi lainnya. Mungkin di dunia Penglai, masih ada beberapa makhluk tertinggi yang tersembunyi di dunia fana, tetapi bagi Feng Hao, dia tidak dapat membujuk mereka untuk bergabung dengan aliansi segudang ras, jadi itu tidak ada gunanya. Segera, Feng Hao keluar dari gua yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Dia sudah mengetahui asal-usul makhluk iblis itu, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi makhluk iblis itu. Namun, dia tidak bisa terburu-buru ke tiga zona terlarang besar saat ini. Ini karena hal terpenting saat ini adalah mengintegrasikan situasi benua seratus ras, dan bahkan kembali ke dunia Penglai untuk membantu permaisuri Le dan Huang Fu Fu Shuang mengambil alih dua faksi utama. Saat ini, hampir semua orang di dunia Penglai mengetahui tentang kekacauan di wilayah terlarang. Namun, dengan kematian dua faksi raksasa dan bahkan banyak ahli dari klan penjaga legendaris, era yang benar-benar gemilang telah berlalu. Di antara dua faksi besar, pemuda yang paling menonjol adalah Huang Fu Fu Shuang dan Huang Fu Jinglei di lembah jalur mendalam, sedangkan permaisuri Le dan permaisuri Le berada di puncak langit yang melonjak. Ditambah dengan faksi masing-masing, pasti ada sebagian dari warisan Dewa Ilahi. Meski Feng Hao sempat menolak mengambil alih dua faksi besar tersebut, ia tetap berharap kedua faksi tersebut jatuh ke tangan rakyatnya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa Huang Fu Fu Shuang adalah tunangannya. Adapun permaisuri Le, tentu saja tidak perlu menyebutkan persahabatan mereka. Dia bahkan sudah memperjelas dari percakapan mereka sebelumnya bahwa dia mendukung mereka berdua untuk menjadi penguasa baru dari dua faksi besar. Secara logika, seharusnya tidak ada masalah. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Saat ini, seluruh dunia penglai berada dalam kekacauan, bahkan lebih parah daripada benua seratus ras. Ini karena kekuatan ras manusia dapat menekan segala sesuatu di benua seratus ras. Di sisi lain, kekuatan dua faksi besar tidak bisa lagi mengintimidasi semua orang di dunia penglai. Sedemikian rupa sehingga jika terjadi perselisihan internal, kedua kekuatan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun akan runtuh. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Bahkan di dunia yang kacau seperti ini, tidak semua orang akan berpikir tentang bagaimana melindungi zona terlarang dan bagaimana melindungi dunia milik mereka. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini terjadi, Feng Hao harus melakukan perjalanan ke dunia penglai dan membantu Huang Pu Hu Shuang dan Permaisuri Le sepenuhnya mengambil alih dua faksi utama. Dia pasti tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada kedua faksi tersebut. Ini adalah tanggung jawabnya dan juga harapan yang dipercayakan oleh sekte Skyling dan kekacauan primordial kepadanya. Apa rencanamu selanjutnya? Liu Chanyan bertanya ketika dia melihat Feng Hao keluar dengan ekspresi muram. Situasi saat ini untuk sementara terkendali, namun keberadaan zona terlarang masih dalam bahaya. Segel zona terlarang hanya bisa bertahan paling lama seratus tahun lagi. Feng Hao perlahan berkata, dan menurut apa yang saya tahu, iblis itu tidak benar-benar mati. Kali ini, itu hanya tiruannya. Tubuh utamanya telah disegel bersama dengan imortal. Yang saya takutkan sekarang adalah tiga zona terlarang akan meletus bersamaan dalam seratus tahun. Saat itu, kita tidak akan bisa melawan sama sekali. Feng Hao berkata dengan cemas. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Dibandingkan dengan situasi benua seratus ras dan dunia penglai saat ini, jika zona terlarang meletus lagi dalam seratus tahun, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan. Namun, pada saat itu, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Mungkinkah kita hanya bisa menunggu selama seratus tahun? Liu Chanyan menghela nafas. Mungkin, tapi kita harus melakukan yang terbaik. Aku akan memikirkan caranya. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa semua orang bisa menyerah, tapi dia tidak bisa karena dia adalah harapan semua orang. Bagaimana kabar sisa bayangan dan Leng Yuesen? Feng Hao tiba-tiba bertanya. Bagaimanapun, mereka berdua juga merupakan tiga guru ilahi dari ras manusia. Meski sempat mengandalkan berbagai peluang untuk berjalan di depan mereka, keberadaan mereka juga membuktikan bahwa inilah samannya. Kata-katanya secara alami menyebabkan seluruh alun-alun Akademi Surgawi menjadi sunyi. Namun, perwakilan dari klan Segudang tidak takut sama sekali. Dia memandang Feng Hao dan berkata, sekelompok naga tidak bisa hidup tanpa pemimpin. Jika aliansi klan Segudang terbentuk, saya khawatir kita memerlukan seorang ahli untuk memimpin semua orang. Menurutmu siapa orang terbaik untuk melakukannya? Menghadapi klan ini, Feng Hao tersenyum ringan. Ini sesuai ekspektasinya, jadi dia tidak terkejut. Dia melirik perwakilan dari berbagai klan dan bertanya dengan suara lembut. Di antara semua orang di sini, orang yang paling cocok untuk posisi ini tidak lain adalah penguasa ras manusia, Feng Hao. Saat ini, seorang ahli berbicara dengan suara yang jelas. Namun, topiknya tiba-tiba berubah, tetapi ras manusia sudah menjadi klan pelindung. Menurut status klan pelindung, tentu saja tidak pantas bagi kita untuk ikut campur dalam masalah ini. Oleh karena itu, saya merasa kita perlu memilih dari klan lain. Kata-kata ini diucapkan dengan cara yang sangat bermartabat, secara samar-samar menyeratkan bahwa Feng Hao tidak boleh mengambil posisi ini. Namun kata-kata tersebut menarik banyak diskusi. Dalam sekejap, wajah Huang Yuntian dan yang lainnya menjadi gelap. Klan-klan ini benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Namun, Feng Hao melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Dia dengan dingin melirik klan-klan itu dan lengkungan aneh muncul dari sudut mulutnya. Aliansi klan Segudang diusulkan oleh klan pelindungku. Selanjutnya, kali ini, kita akan bergabung dengan kekuatan dunia penglai. Klan pelindung dan dua kekuatan hegemonik pasti akan menjadi pemimpin aliansi klan Segudang. Jika kalian tidak yakin, saya tidak akan memaksa kalian untuk bergabung dengan aliansi klan Segudang. Kata-kata Feng Hao sangat tajam. Dia tidak memberikan kelonggaran apapun bagi orang-orang itu saat dia dengan dingin berkata, sekelompok orang bodoh. Apa yang kalian lakukan selama kekacauan di wilayah terlarang? Sekarang setelah wilayah terlarang akhirnya tenang, kalian mencoba untuk merebutnya. Kekuatan. Biar ku beritahu padamu, jika kalian tidak ingin bergabung dengan aliansi klan Segudang, maka lakukanlah sesuai keinginanmu. Di masa depan, ketika kekacauan di wilayah terlarang terjadi, kalian akan aman sendiri. Tidak perlu mencari perlindungan dari klan pelindungku. Sikap Feng Hao yang mendominasi telah melampaui ekspektasi semua orang. Dia tidak memberikan kelonggaran apapun bagi orang-orang itu. Sikap mereka sangat jelas. Bergabunglah dengan aliansi klan Segudang atau tersesat. Anda, pakar yang berbicara sebelumnya langsung marah. Dia tidak tahu bagaimana menyangkal kata-kata Feng Hao yang mendominasi. Benar, Feng Hao memang mendominasi. Terlebih lagi, dia akan mendominasi sampai akhir. Feng Hao tidak peduli bersikap tidak masuk akal atau menindas orang lain. Setelah bertahun-tahun, dia dengan jelas memahami bahwa perkataan orang yang bertangan lebih besar adalah perkataan hukum. Tidak realistis berharap dia bisa berbicara baik dengan orang-orang ini. Sebaliknya, itu adalah salah satu dari mereka. Bagaimana denganku? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Feng Hao melirik ras dengan dingin dan berkata dengan dingin, Selama kekacauan di wilayah terlarang, benua seratus ras hancur. Berapa banyak ras yang dilindungi umat manusia? Di mana kalian? Orang-orang yang menuju ke wilayah terlarang adalah para ahli dari klan pelindungku. Di mana saja kalian? Orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk menekan wilayah terlarang adalah keturunan klan pelindungku. Di mana kalian? Tiga pertanyaan tajam itu langsung membuat semua orang terdiam. Feng Hao benar. Pada akhirnya, jika umat manusia tidak terlibat dalam kekacauan di wilayah terlarang, benua seratus ras akan sesuai dengan namanya sejak lama. Konsekuensinya akan lebih mengerikan lagi. Sekarang kekacauan di wilayah terlarang akhirnya meredah, kalian mengira klan pelindung ingin menguasai seluruh benua seratus ras. Apakah menurutmu status ras kalian akan terguncang? Feng Hao terus mencibir, idiot. Jika klan pelindung ingin menguasai benua seratus ras, apakah menurutmu aliansi ras segudang ini diperlukan? Jika semua ahli dari klan pelindung keluar, siapa di benua seratus ras yang bisa menghentikan kita? Meski sangat langsung, itu adalah fakta. Benar sekali, umat manusia saat ini, atau lebih tepatnya klan pelindung, memang memiliki kemampuan. Jika mereka benar-benar ingin menguasai benua seratus ras seperti ini, itu sungguh menggelikan. Langsung saja, mereka yang keberatan tidak banyak bicara. Mereka saling memandang dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saat ini, mereka berada dalam situasi yang agak canggung dan mereka tidak dapat menyalahkan orang lain. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena terlalu bodoh. Sekarang aku sudah mengatakan itu, mereka yang percaya padaku secara alami akan terus percaya padaku. Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya, aku juga tidak akan mencoba meyakinkanmu. Feng Hao melanjutkan dengan dingin, Jika Anda tidak bersedia berpartisipasi dalam aliansi ras segudang, saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Silakan pergi. Namun, aliansi ras segudang tidak akan memberikan bantuan apapun ketika kekacauan kembali terjadi di wilayah terlarang. Kalian harus berjuang sendiri. Ini tidak ada bedanya dengan perselisihan total dengan klan pelindung. Ini juga yang ditahan Feng Hao. Begitu banyak ahli yang rela mengorbankan diri demi perdamaian, namun orang-orang ini sungguh menyedihkan. Bahkan di saat seperti ini, mereka masih melakukan hal-hal yang tidak berguna demi keinginan mereka sendiri. Itu benar-benar membuatnya merasa sangat kecewa. Karena itu, aliansi ras segudang tidak membutuhkan orang-orang ini. Mungkin hanya pada saat inilah orang-orang di benua seratus ras menyadari sepenuhnya bahwa umat manusia saat ini bukan lagi ras manusia di masa lalu. Meskipun mereka secara bertahap menjadi pemimpin benua seratus ras karena Feng Hao, banyak ras yang sebenarnya menolak mengakuinya. Kenyataannya, banyak ras yang tidak mau mengakuinya, namun karena kekuatan Feng Hao, mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Namun, mereka lupa bahwa dengan tambahan klan pelindung, belum lagi benua seratus ras, bahkan di seluruh dunia penglai, tidak banyak kekuatan yang dapat melawan umat manusia. Mereka yang tidak bersedia berpartisipasi dalam aliansi ras segudang, atau mereka yang percaya bahwa umat manusia mengambil kesempatan untuk menguasai benua seratus ras, bebas untuk pergi. Saya, klan pelindung, tidak akan mengatakan sepatah katapun. Feng Hao juga memberi isyarat mengundang dan tidak mengatakan apapun lagi. Melihat pemandangan ini, banyak ahli umat manusia yang diam-diam merasa senang. Lihatlah kalian yang menentang aliansi. Tidak ada ruang untuk negosiasi sekarang. Tanpa terlihat, mereka juga telah melampiaskan amarahnya. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi penguasa sejati umat manusia. Segera, alun-alun Akademi Surga Suci menjadi sunyi. Para ahli dari berbagai ras yang sebelumnya menentang aliansi tidak lagi berani berbicara. Bagaimanapun, mereka tidak bisa meninggalkan perlindungan klan pelindung. 2938 Dengan munculnya selingan ini, tidak ada situasi yang tidak terduga lainnya. Ras manusia, atau lebih tepatnya ras pelindung, berhasil menjadi penguasa aliansi ras segudang. Dengan kekuatan Feng Hao, tidak ada yang bisa menentangnya. Apalagi mayoritas ras tidak menentangnya. Mereka sangat bahagia dengan perlindungan dari ras pelindung. Lagi pula, bagi banyak orang, Feng Hao memiliki kekuatan, sehingga dia secara alami bisa memimpin aliansi ras segudang. Setelah serangkaian diskusi, semuanya langsung berakhir. Dalam aliansi segudang ras ini, ras pelindung tidak diragukan lagi telah menjadi pemimpin dari benua seratus ras. Setelah membentuk aliansi ras segudang, Feng Hao menghela nafas lega. Setidaknya, tidak akan ada masalah apapun di benua seratus ras. Adapun beberapa ras yang mungkin tidak mendengarkannya, Feng Hao juga punya cara untuk menghadapinya. Stabilitas seratus ras benua tidak akan menimbulkan masalah apapun. Ini adalah hal yang paling penting. Pada saat itu, Feng Hao juga memutuskan untuk mengumpulkan semua ahli di atas alam dewa ilahi di benua seratus ras, dan kemudian melakukan pengawasan sepanjang waktu terhadap tanah terlarang surga absolut. Tanpa perintahnya, tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekat dalam jarak seratus mil dari tanah terlarang. Tanah terlarang surga absolut dulunya dijaga oleh ras pelindung. Sekarang ras pelindung telah menyatu dengan ras manusia, tanggung jawab ini tentu saja ditanggung oleh ras manusia. Saat ini, terdapat kurang dari seratus ahli lord ilahi di klan penjaga. Namun, ada sekitar 200 ahli lord divine di klan lain. Lagi pula, ada puluhan klan, dan setiap klan memiliki setidaknya satu atau beberapa ahli lord divine. Pada saat itu, Feng Hao telah menggabungkan kekuatan ini untuk membentuk pertahanan komprehensif atas tanah terlarang. Hanya dengan cara ini dia bisa menjamin tidak akan ada masalah lain di tanah terlarang tersebut. Adapun bagaimana menyelesaikan masalah di tanah terlarang lainnya, dia harus menunggu sampai dia pergi ke dunia penglai untuk membantu lembah Suandao dan puncak Ling Xiao menyelesaikan situasi mereka saat ini. Tidak banyak waktu tersisa untuk Feng Hao. Segel dari tiga tanah terlarang hanya bisa bertahan paling lama seratus tahun. Jika dia tidak dapat memikirkan cara untuk menangani tanah terlarang dalam waktu seratus tahun, maka makhluk iblis akan sekali lagi keluar dari tanah terlarang tersebut. Pada saat itu, mungkin akan ada banyak korban jiwa. Selain itu, masih ada bahaya tersembunyi bagi Feng Hao, dan itu adalah tubuh sebenarnya dari makhluk iblis yang tersembunyi di dalam yang abadi. Kekuatan yang abadi tidak bisa diremehkan, tapi dia telah merasakan betapa kuatnya makhluk iblis itu. Jika hal itu menyebabkan badai di sana, bahkan dia dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikannya. Lebih penting lagi, dia tidak tahu bahwa ada banyak ahli di alam abadi. Begitu mereka dibunuh oleh makhluk iblis itu, makhluk iblis itu akan pulih ke kekuatan puncaknya. Secara relatif, apakah itu makhluk iblis atau makhluk iblis di area terlarang, kekuatan mereka telah ditekan oleh segel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka tidak berada pada kondisi puncaknya. Bisa dikatakan mereka hampir kehabisan tenaga. Meski begitu, makhluk iblis itu masih sulit untuk dihadapi. Namun, bahkan hierark pangu tidak bisa berbuat apapun terhadap makhluk iblis yang berada di puncak kejayaannya, apalagi mereka yang sekarang. Ada segel yang ditempatkan oleh Void Immortal di mana immortal berada. Meski bisa bertahan selama seribu tahun, tidak ada yang tahu apakah itu bisa bertahan selama seribu tahun dengan makhluk iblis di dalamnya. Jika lebih cepat dari seratus tahun zona terlarang, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi ancaman bagi Void Immortal. Setelah pertemuan aliansi klan segudang berakhir, Feng Hao juga menghela nafas lega. Setidaknya, tidak ada tekanan untuk situasi saat ini. Namun, pada saat ini, dua aura yang sangat agung tiba-tiba muncul dari Akademi Surga-surgawi. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dengan heran. Dari persepsinya, kedua aura ini milik Little King Meng dan Feng Saoyun. Saat ini, aura mereka luar biasa agung, seolah-olah mereka akan membuat terobosan. Mungkinkah mereka telah menerobos ke alam dewa surgawi? Feng Hao segera bersuka cita di dalam hatinya. Entah itu Little King Meng atau Feng Saoyun, kedua bakat mereka tidak lemah. Sekarang mereka juga telah menjadi ahli Lord Divine, ini juga sesuai harapannya. Terutama saat ini ketika jumlah ahli sangat sedikit, terobosan keduanya tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi klan penjaga. Terlebih lagi, kedua orang ini berbeda dari pembangkit tenaga listrik lainnya. Jika ada yang bertanya siapa di antara klan penjaga yang memiliki harapan terbesar untuk menerobos ke alam maha tinggi, selain Leng Yusen dan sisa bayangan, itu adalah keduanya. Bagaimanapun, fisik mereka istimewa, dan yang terpenting, garis keturunan mereka berasal dari Feng Hao. Saat ini, Feng Hao sudah tahu bahwa untuk mencapai ranah hierark pangu, hanya para ahli klan manusia yang memiliki harapan. Namun, selain klan manusia, ahli terkuat di dunia penglai baru mencapai alam roh abadi, yang sudah menjadi batasnya. Hierark rilem, seberapa besar peluang untuk mencapai ranah itu? Feng Hao perlahan menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek diri sendiri. Saat ini dia tidak berani berharap bahwa dia akan mampu menerobos ke tahap umum ilahi. Lagipula, bahkan panggung umum ilahi pun sangat jauh darinya. Meskipun Feng Hao telah melangkah ke alam berdaulat, hanya setelah memasuki alam berdaulat, dia menyadari betapa besar kesenjangan antara kedua alam tersebut. Kekuatan bertarung adalah satu hal, tetapi pemahaman akan wilayah seseorang adalah hal lain. Sejujurnya, kekuatan pertarungannya saat ini memang bisa berdiri bahu-membahu dengan penguasa primordial dan yang lainnya. Namun, pemahamannya tentang alam jauh dari penguasa lainnya. Pada level mereka, kekuatan bertarung tidak lagi penting bagi mereka jika mereka ingin meningkatkan budidaya mereka. Yang paling penting adalah pemahaman mereka tentang dunia nyata. Hanya dengan memahami ranah secara menyeluruh, barulah mereka dapat meningkatkan ranah mereka saat ini dengan lebih cepat. Karena alasan inilah alam berdaulat dan alam berdaulat primordial telah mengalami stagnasi di alam berdaulat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemahaman mereka tentang Sovereign Realm sangat mendalam. Oleh karena itu, saat Feng Hao menerobos belenggu garis keturunan, mereka menunggu kesempatan ini. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan transformasi mereka dan melompat ke alam umum ilahi. Pembangkit tenaga listrik lainnya tidak dapat dibandingkan dengan landasan dan pemahaman semacam ini terhadap dunia nyata. Memikirkan hal ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak ada banyak masalah bagi mereka berdua untuk menerobos. Namun, dia tidak bisa berhenti. Dia masih harus terus menuju dunia penglai. 1939 Feng Hao segera meninggalkan 100 ras benua dan menuju dunia penglai. Namun, seperti yang dia duga, dunia penglai saat ini berada dalam kondisi yang buruk. Bahkan bisa digambarkan lebih buruk daripada benua 100 ras. Bagaimanapun, benua 100 ras sedang ditekan oleh ahli seperti Feng Hao, tetapi dunia penglai saat ini tidak. Di masa lalu, ada dua faksi penguasa yang bersaing memperebutkan tahta dunia penglai. Namun, para ahli dari dua faksi penguasa semuanya telah tewas dalam kekacauan di wilayah terlarang. Berita ini sudah menyebar ke seluruh dunia penglai. Apalagi dunia penglai, bahkan kedua faksi penguasa itu sendiri pun berada dalam kekacauan. Saat dia berjalan melewati kota-kota di dunia penglai, kekacauan terjadi di mana-mana. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam diam. Dari situasi saat ini, tampaknya Huang Fu Hushuang dan Permaisuri Le berada dalam situasi yang agak buruk. Oleh karena itu, dia segera bergegas ke lembah Dao yang mendalam. Bagaimanapun, Huang Fu Hushuang telah kembali ke lembah Dao yang mendalam. Saat ini, dua faksi yang berlawanan telah muncul di lembah Dao yang mendalam. Satu faksi yang dipimpin oleh Huang Fu Hushuang bersikeras untuk membentuk aliansi ras segudang, sedangkan faksi lainnya dibentuk oleh Huang Fu Jinglei. Mereka percaya bahwa lembah Dao yang mendalam adalah faksi penguasa yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana itu bisa setara dengan ras di seratus ras benua? Huang Fu Jinglei, kamu sama sekali tidak memahami situasinya. Hanya dengan membentuk aliansi ras segudang kita dapat memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi tanah terlarang. Kamu sangat keras kepala. Jangan bilang kamu tidak mengerti. Bahkan ingin mendengarkan keputusan akhir dari penguasa. Huang Fu Hushuang dengan dingin menegur Huang Fu Jinglei. Harus dikatakan bahwa sebagian ahli di lembah Dao yang mendalam tetap tinggal, tetapi sebenarnya ada beberapa yang mendukung Huang Fu Jinglei. Jika mereka pergi sekarang, mereka akan berada dalam situasi yang sulit bagi Huang Fu Hushuang. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, lembah Suandao telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika aliansi segudang ras terbentuk, lembah Suandao kita lah yang akan memimpin. Sejak kapan ras dari alam bawah memiliki hak untuk berbicara? Huang Fu Jinglei juga sama kerasnya. Cukup, Huang Fu Jinglei. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apa menurutmu dengan kematian Paragon dan sebagian besar tetua, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kamu ingin membagi Suandao lembah dan rebut kekuasaan. Jangan pernah memikirkannya. Kata-kata Huang Fu Hushuang tajam, dan dia memahami pikiran Huang Fu Jinglei dengan satu kalimat. Benar, itulah rencana Huang Fu Jinglei. Sekarang dia telah mendapatkan dukungan dari para ahli yang tersisa di lembah Suandao, mustahil baginya untuk menyerahkan lembah Suandao secara gratis. Huang Fu Hushuang, jangan memfitnahku. Wajah Huang Fu Jinglei menjadi gelap. Tentu saja, dia tidak akan mengakuinya secara langsung. Dia berkata dengan dingin, siapa yang tidak tahu bahwa kamu berselingkuh dengan Feng Hao. Kamu bahkan belum menikah dengannya dan kamu ingin memberikan seluruh lembah Suandao kepada kekasihmu. Siapa pengkhianat di sini? Apakah kamu berani menyangkal apa yang dikatakan Paragon sebelum dia pergi? Huang Fu Hushuang mencibir. Trik yang disebut ini sama sekali bukan ancaman baginya. Semua orang yang hadir tahu bahwa bukan hanya Suanda, bahkan Paragon dari Puncak Ling Xiao pun memiliki keputusan yang sama. Hanya saja Huang Fu Jinglei tidak mau mengakuinya. Huff, itu soal lain. Huang Fu Jinglei tidak berani menyangkal hal ini tidak peduli betapa memberontaknya dia. Dia segera mengubah topik pembicaraan. Jika kamu ingin mengandalkan ras manusia, maka kamu boleh pergi. Lembah Suandao tidak membutuhkanmu lagi. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak memiliki keputusan akhir di lembah Suandao. Mata Huang Fu Hushuang menyipit saat dia menatap Huang Fu Jinglei. Sungguh menyianyiakan usaha keras guru untuk mengasuhmu. Saya tidak menyangka kamu akan begitu memberontak. Haha, aku tidak akan memberontak. Huang Fu Jinglei tertawa gila-gilaan. Dia memelototi Huang Fu Hushuang dan berkata, karena kamu bilang aku tidak akan memberontak, maka aku tidak akan memberontak. Tapi lalu kenapa? Saat ini, sebagian besar tetua di lembah Suandao mendukungku. Kemampuan apa yang kamu miliki? Huang Fu Jinglei mendekat dan mencibir ke arah Huang Fu Hushuang. Pergilah. Kamu bukan lagi anggota lembah Suandao. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan lembah Suandao lagi. Jelas sekali bahwa Huang Fu Jinglei ingin memaksa Huang Fu Hushuang pergi. Dengan cara ini, Huang Fu Jinglei akan dapat secara terbuka mengambil alih sebagai paragon lembah Suandao sebagai terpilih. Para tetua yang tersisa tidak akan keberatan dengan hal ini. Kamu sangat egois, namun kamu mengabaikan perintah paragon. Kamu bahkan tidak peduli dengan kekacauan di zona terlarang. Guru pasti buta untuk membesarkanmu menjadi terpilih. Huang Fu Hushuang gemetar karena marah. Situasi ini melebihi ekspektasinya. Ada banyak orang yang mendukungnya di lembah Suandao, tapi tidak banyak. Selain itu, sebagian kecil dari mereka adalah ahli yang pernah ikut serta dalam kekacauan di tanah terlarang. Dibandingkan dengan guru dan penguasa ilahi yang bertahan di lembah Suandao, kekuatan mereka sedikit lemah. Kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Pergi atau mati. Huang Fu Jinglei menjadi marah karena terhina saat dia berbicara dengan arogan. Jika aku punya pilihan ketiga, dan kamu mati, lalu bagaimana? Tetapi pada saat ini, suara acu-ta'acu bertiup melewati banyak ahli seperti angin musim dingin. Tak lama kemudian, tekanan kuat tiba-tiba turun, menyebabkan ekspresi Huang Fu Jinglei berubah drastis. Namun, Huang Fu Hushuang sangat gembira. Dia secara alami tahu siapa yang datang. Jika dia datang, dia secara alami akan mampu menyelesaikan situasi saat ini. Feng Hao, jangan berpikir aku tidak tahu itu kamu. Jangan mencoba bersikap misterius di sini. Huang Fu Jinglei bereaksi dan meraung. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Benar saja, sosok Feng Hao perlahan muncul di udara. Feng Hao dengan dingin mengalihkan pandangannya ke para ahli yang berdiri di belakang Huang Fu Jinglei. Ada tiga penguasa dan selusin guru ilahi. Naif bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka dapat berpisah dari lembah Suandao. Saya yakin saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang kata-kata senior Tong Tian. Feng Hao dengan acu-ta'acu berkata, Karena dia telah mempercayakan lembah Suandao kepadaku, aku mempunyai hak untuk menunjuk penerus lembah Suandao meskipun aku tidak bisa secara langsung ikut campur dalam urusan lembah Suandao. Kalian tidak punya keberatan dengan ini, kan? Kurang ajar. Feng Hao, ini adalah lembah Suandao. Kamu pikir kamu berada di mana? Kamu pikir kamu siapa yang mengkritik kami? 2.940 Mengapa? Saat itu, Feng Hao juga tertawa dingin. Dia maju selangkah dan berkata dengan suara dingin, Dengan tinjuku. Mendominasi. Penampilan Feng Hao tidak diragukan lagi sangat mendominasi. Dia dengan dingin melirik sekelompok orang dan dengan dingin berkata, Banyak leluhur telah mengorbankan diri mereka demi kekacauan di daerah terlarang. Sudah berapa lama sejak itu? Masing-masing dari kalian, demi kepentingan kalian sendiri keinginan egois, Telah melakukan hal seperti itu, Apakah anda layak bagi para leluhur yang telah mengorbankan diri mereka sendiri? Kata-katanya yang tajam dan menusuk hati setiap orang yang hadir, Menyebabkan mereka terdiam. Aku sekarang adalah pemimpin klan dari klan penjaga. Bahkan jika kedua senior itu tidak meninggalkan instruksi lisan apapun sebelum mereka pergi, Aku pasti bisa ikut campur dalam masalah ini. Terlebih lagi, Aku bertindak berdasarkan keinginan kedua senior itu. Apalagi yang ingin kamu katakan. Feng Hao benar. Bagaimanapun, Dia adalah klan penjaga. Karena hubungan istimewanya dengan klan penjaga, Meskipun dia ikut campur dalam masalah ini, Tidak ada alasan bagi orang lain untuk menolak. Sekarang, Apalagi yang ingin kamu katakan. Feng Hao dengan dingin menatap Huang Fu Jinglei dengan niat membunuh yang berkedip-kedip di matanya. Situasi saat ini sepertinya memaksanya untuk membangun kekuatannya. Jika Huang Fu Jinglei berani melawan, Dia tidak akan keberatan menggunakan metode yang memaksa. Feng Hao memahami logika ini dengan sangat baik. Menghadapi Huang Fu Jinglei, Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk membangun kekuatannya, Bahkan jika situasi saat ini dapat distabilkan, Hal itu pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Watak Huang Fu Jinglei agak angkuh dan menyendiri, Dan itu karena Chen Xi telah mengalahkannya dalam kompetisi pencarian pengantin pria sebelumnya. Dengan watak Huang Fu Jinglei, Dia pasti akan menyimpan dendam terhadap Chen Xi, Jika tidak, Dia tidak akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah bagi Chen Xi. Namun, Sulit bagi Feng Hao untuk membangun kekuatannya melalui caranya sendiri, Jadi itu akan bergantung pada reaksi Huang Fu Jinglei. Jika Huang Fu Jinglei sedang mendekati kematian, Maka itulah yang diinginkan Feng Hao. Wajah Huang Fu Jinglei pucat pasti. Sebagai terpilih dari lembah dao yang mendalam, Kapan dia pernah ditegur seperti ini? Terlebih lagi, Orang ini telah merebut wanitanya dan bahkan ingin merebut lembah dao yang mendalam. Jika bukan karena kemunculan Feng Hao, Huang Fu Hu Shuang dan lembah dao yang mendalam secara alami akan menjadi miliknya. Kebetulan kemunculan Feng Hao telah menyebabkan segalanya lenyap begitu saja. Dia tidak tahu bahwa Feng Hao telah menerobos ke alam maha tinggi Karena pertemuannya yang tidak disengaja. Lagi pula, Hanya sedikit orang yang tahu apa yang terjadi di alam void, Dan mereka tetap diam mengenai hal itu. Kemarahan Huang Fu Jinglei telah mencapai puncaknya. Feng Hao hanyalah orang luar. Hak apa yang dia miliki untuk berdiri di atas kepala dan menudingnya? Meski begitu, Lembah Suan Dao tidak lagi terserah padamu. Huang Fu Jinglei meraung marah saat aura agung menyembur keluar dari tubuhnya. Seperti harimau ganas, Dia menatap Feng Hao. Beberapa ahli di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka menyerang Feng Hao. Ini adalah hal yang sangat tabu. Bagaimanapun, Feng Hao bukan lagi siapa-siapa tanpa nama. Feng Hao saat ini mewakili klan penjaga. Apakah kamu akan menyerangku? Melihat ekspresi Huang Fu Jinglei, Senyuman aneh muncul di wajah Feng Hao. Dia dengan dingin menatap Huang Fu Jinglei dan berkata, Jangan lupa bahwa kamu pernah dikalahkan olehku. Bahkan jika aku memberimu kesempatan lagi, Kamu tidak akan menjadi ancaman bagiku. Penghinaan yang tidak terselubung ini menyebabkan kemarahan Huang Fu Jinglei yang telah mencapai puncaknya meledak sekali lagi. Kompetisi pencarian pengantin pria selalu menjadi skala kebalikan dari Huang Fu Jinglei yang tidak dapat disebutkan. Namun, Feng Hao telah menyebutkannya di depan semua orang, Dan itu setara dengan mengoleskan garam pada bekas lukanya. Namun, Ini juga yang diharapkan Feng Hao. Ia ingin memancing kemarahan Huang Fu Jinglei agar ia bisa terang-terangan menyerang Huang Fu Jinglei. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Huang Fu Jinglei, Huang Fu Jinglei tidak akan patuh. Selain itu, Dia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk membangun prestise dan memberikan peringatan kepada beberapa orang di Lembah Suandao. Selama dia, Feng Hao, Ada di sini, Kalian semua sebaiknya tetap di sini dengan patuh dan bahkan tidak berpikir untuk menimbulkan masalah. Kalau tidak, Dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Lakukan, Aku akan membunuhmu. Segera, Huang Fu Jinglei melesat seperti harimau ganas. Banyak sambaran petir tiba-tiba melingkar di sekelilingnya saat mereka menyerang Feng Hao dengan cara yang mengesankan. Feng Hao tersenyum saat melihat ini. Sungguh orang yang tidak sopan. Feng Hao, Jangan bunuh dia. Bagaimanapun juga, Dia adalah murid tuannya. Namun, Huang Fu Ushuang berbicara dengan lembut saat ini. Dia secara alami tahu bahwa Feng Hao melakukan ini demi kebaikannya sendiri sehingga dia dapat dengan lancar mengambil alih seluruh Lembah Dao yang mendalam. Tapi bagaimanapun juga, Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Huang Fu Jinglei mati karena mereka berasal dari sekte yang sama di masa lalu. Feng Hao menganggupkan kepalanya saat mendengar ini. Dia tentu saja tidak akan membunuh Huang Fu Jinglei karena dia adalah murid Tong Tian. Namun, Bukan berarti dia tidak bisa memberinya pelajaran. Bagaimanapun, Itu sudah cukup selama nyawa Huang Fu Jinglei terselamatkan. Jangan khawatir, Aku tahu apa yang aku lakukan. Feng Hao berkata dengan lembut. Dalam sekejap mata, Huang Fu Jinglei telah tiba di hadapannya. Sambaran petir yang besar seperti naga yang mengaum, Sangat ganas. Namun, Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya saat ekspresi mengejek melintas di wajahnya. Bahkan jika dia belum menerobos ke alam berdaulat, Berurusan dengan Huang Fu Jinglei masih mudah, apalagi sekarang. Menghadapi sambaran petir yang kejam, Feng Hao tidak berbuat banyak. Sebaliknya, Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya. Tak lama setelah itu, Aura yang lebih tak terbatas tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Saat aura keluar dari tubuh Feng Hao, Seluruh lembah Suandao langsung menjadi tenang. Keheningan total. Naga petir yang mempesona perlahan-lahan meredup Dan suara gemuruh yang menggelegar perlahan-lahan menghilang. Ketika cahaya menyilaukan menghilang, Wajah terkejut Huang Fu Jinglei terungkap. Sedemikian rupa sehingga seseorang bahkan bisa melihat ketakutan Yang tidak terdeteksi di matanya. Adapun yang lainnya, Mereka juga menghirup udara dingin saat ini. Menghadapi tekanan yang dikeluarkan Feng Hao, Mereka merasakan perasaan yang tak tertahankan. Selain beberapa ahli Soverein yang mampu mempertahankan ketenangan mereka, Sisanya tampak terkejut dan takjub. Alam berdaulat Feng Hao sebenarnya adalah ahli alam berdaulat. Kapan ini terjadi? Terima kasih telah menonton!